Banyuwangi, kabupaten dengan julukan The Sunrise of Java, selain menyimpan pesona alam yang indah, juga menjadi surga kuliner. Yang asli Banyuwangi apa nih makanannya, Mbak? Asli dari Banyuwangi ayam keserut. Ayam keserut, seperti apa tuh? Ayam keserut itu rasanya pedas dan asin. Oke, pedas dan asin. Kayaknya menarik nih. Yaudah, kalau gitu saya pesan ayam keserut ya. Ayam keserut adalah olahan berbahan dasar daging ayam muda yang dimasak dengan kuah pedas. Saya penasaran untuk melihat langsung proses pembuatan ayam keserut makanan khas osin. Bahan membuat ayam keserut bisa dibilang cukup simpel. Seperti bawang merah, cabai rawit, cabai besar, garam, gula, lengkuas, dan daun salam. Oke, jadi yang inti selain lombok dan juga bawang merah, terus ini ada yang unik juga nih. Nih, jadi tomatnya ini beda gitu ya. Jadi ada teksturnya. Tomat apa ini, Bu? Tomat ranti. Tomat ranti, ini khas dari Banyuwangi gitu ya. Jadi memang tomat ranti menjadi salah satu yang menjadi bahan inti dari pembuatan ayam keserut. Nih, ada teksturnya seperti ini, namanya tomat ranti. Tomat ranti dipilih karena memiliki rasa asam dan manis yang lebih menonjol dari tomat biasa. Untuk membuat bumbu utama di ayam keserut, semua bahan kecuali tomat ranti dihaluskan dengan cara diulek. Aroma pedas sudah terasa sejak proses menghaluskan bumbu. Tak heran, cabai rawit yang digunakan bisa mencapai puluhan. Namun tentunya dapat diatur sesuai selera. Saya yang hobi makanan pedas, tak tahan ingin mencoba bumbu ayam keserut yang sudah diulek. Sambal dari ayam keserut yang sudah diulek sama Bu Sumiati. Coba nih, lihat. Coba ya. Emang bener rasanya tuh, rasanya tuh lonjok dan juga seger banget. Rasanya tuh campur-campur ada asam, ada asin dan juga pedas. Dan memang sambal ayam keserut ini seger banget dan rasanya tuh gimana ya? Memang bikin keserut-keserut gitu, bikin keberesan ya Bu ya? Warga Banyuwangi menyebut kepedasan dengan kata keserut. Sehingga ayam keserut merupakan makanan khas osing yang membuat orang yang menikmati keserut-keserut alias kepedasan. Apakah saya akan keserut-keserut alias kepedasan? Mari kita coba! Ketika sudah dicampur dengan kuah, ini memang rasanya lebih soft lagi, tapi segar. Dan ayamnya ini memang ayamnya empuk menggunakan ayam kampung. Dan juga ada yang tadi, yang seperti saya jelaskan ada ranti ya, tomat ranti. Rasanya kecut, ada sedikit manisnya. Tapi memang ini membuat rasa dari ayam keserut ini menjadi lebih kerasa. Mantap banget. Bikin keserut-keserut. Kepedasan. Selain ayam keserut, saya juga mencicipi makanan khas osing yang lain, yaitu pecel pitik. Pecel pitik berbahan utama ayam kampung. Teksturnya kering dan ada taburan kelapa pedas di atasnya. Menikmati makanan banyu wangi lebih lengkap jika minumannya juga bernuansa banyu wangi. Es blue fire e-jen yang segar cocok dinikmati dengan ayam keserut. Es krim vanila, sirup bangga, dan selasi menambah kesegaran makan siang saya setelah keserut-keserut akibat ayam keserut. Kita goinda, Miki Peresia, Banyuwangi, Jawa Timur.